Hai sahabat Vimela, paling enak menikmati hari dengan segelas kopi. Jangan lupa camilan sebagai makanan pendamping agar kopi kamu makin nikmat. Tapi ternyata banyak jenis makanan yang justru tidak baik jika dikonsumsi bersamaan dengan kopi. Apa saja? Selengkapnya dalam Vimela Update. Olahan Susu Asam dalam kopi dapat bereaksi dengan protein susu, terutama kasein. Reaksi ini bisa mengganggu pencernaan seperti kembung dan diare, serta mengurangi penyerapan kalsium dalam tubuh. Buah Jeruk Jeruk mengandung asam sitrat yang tinggi dapat menyebabkan iritasi lambung. Karena kopi juga bersifat asam dan dapat memperburuk kondisi asam lambung dan pencernaan. Daging Merah Jenis daging ini sulit dicerna dan bisa memperlambat proses pencernaan. Kombinasi kopi dan daging merah menyebabkan gangguan pencernaan pada perut. Makanan Tinggi Serat Sayuran mentah dan biji-bijian memerlukan waktu yang lama untuk dicerna tubuh. Jika keduanya dikonsumsi bersamaan, maka akan mengganggu penyerapan nutrisi dari makanan tinggi serat. Coklat Coklat mengandung kafein dan theobromin yang meningkatkan efek stimulan pada kopi. Kombinasi keduanya dapat menyebabkan jantung berdebar, kecemasan, bahkan gangguan tidur. Ayo sahabat Fimela, lebih bijak dalam mengkonsumsi kopi ya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih.